Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami di channel kenyataan hidup Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Acian jaran goyang, mantra suku asing, banyu wangi Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang Lihat jurus yang kau berikan, jaran goyang, jaran goyang Penggangan lagu Dangdut Koplo yang dipopulerkan oleh Fia Fale tersebut Menceritakan tentang sebuah mantra yang berkembang di suku asing, kabupaten banyu wangi Mantra jaran goyang itu adalah mantra yang digunakan untuk memegat cinta lawan jenis Selain jaran goyang sendiri, di komunitas asing juga dikenal mantra-mantra lainnya Dalam konteks percintaan wisalnya, ada mantra sabuk mangir Mantra yang berhubungan dengan cinta kasih ini dalam kultur asing dikenal nama santet Yaitu sebuah akronim dari mesian kantet sekalian rekat Dan atau mesian bantet atau sekalian pisah Makna yang pertama, bertujuan menyatukan dua insan yang tak saling mencintai Atau salah satu yang tak cinta Sedangkan makna kedua, bertujuan untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai Biasanya untuk konteks percintaan ini dilakukan oleh orang tua yang tak merestui percintaan anaknya Atau dilakukan oleh seseorang yang patah hati Definisi santet yang demikian seringkali tumpang tindih dengan istilah sihir Terutama pasca kejadian tragedi pembantaian dugun santet di Banyuwangi Pada tahun 1998 Banyak yang salah memahami bahwa santet serupa dengan sihir yang bertujuan untuk membunuh seseorang Padahal dalam kultur asing, keduanya merupakan hal yang berbeda Santet merupakan magic berjenis putih atau positif Sedangkan sihir merupakan magic berjenis hitam atau negatif Mantra yang berkembang di tengah masyarakat osing tersebut Dipercaya sejak Banyuwangi masih menjadi bagian utama dari kerajaan Belambangan Yaitu kerajaan Hindu terakhir di Tanah Jawa Yang ditaklukkan oleh Belanda usai Perang Bayu pada tahun 1771 sampai 1772 Namun pendapat ini tak didukung dengan argumentasi yang memadai Corak Hindu hampir tak ditemukan untuk mengatakan tidak ada dalam mantra Baik secara struktural mantra maupun dalam ritualnya itu sendiri Jika diperhatikan lebih seksama Justru berbagai mantra tersebut sangat erat dengan nilai-nilai islami Silahkan perhatikan beberapa tek mantra jarang goyang berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Niat ing sun Matek aci jarang goyang Sun goyang ing tengah latar Sun sambetakan gunung gugur Sun sambetakan lemah bangkal Sun sambetakan segoro asat Sun sambetakan ombak sirup Sun sambetakan ati jabang bayi zine Kadung edan sing edan Kadung gendeng sing gendeng Kadung buyeng sing buyeng Sing asih kersanik gusti Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Perhatikan kalimat pembuka dan penutup dari tekst mantra tersebut Pengaruh keislaman begitu kerat Pengaruh keislaman begitu terasa kuat Diawali dengan pembacaan basmala Lalu dilanjutkan dengan ikrar niat Serta ditutup dengan kepasterahan total kepada gusti Allah Dan pembacaan sahadat Kuatnya pengaruh keislaman dalam tekst mantra tersebut Bahkan membuat para pengacim mantra Tak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Penggunaan ucapan bismillahirrahmanirrahim Sebagai unsur pembuka dalam mantra Sabuk mangir dan jarang goyang Mengindikasikan adanya pengaruh islam Akan tetapi Sulit untuk melacak secara pasti Kapan pengaruh tersebut Masuk ke dalam tekst mantra Para dukun hanya menyebutkan Bahwa ucapan bismillahirrahmanirrahim Pada mantra sabuk mangir dan jarang goyang Sudah ada sejak mantra tersebut ada Padahal mantra jenis santet ini Diakini oleh masyarakat osing Muncul pasca perang puputan Bayu Pada tahun 1866 Belanda menghukum kerja paksa Seorang ulama bernama Giyainur Hakim ke Banyuwangi Selama 4 tahun lamanya Hukuman tersebut dikarenakan Belanda Kuatir dengan pengaruhnya Ia adalah seorang pengamal tarekat Rifaiyah dan mengembangkan tarekat Akmaliyah Dalam laku tarekatnya Giyai asal pasir wetan Banyuwas tersebut Mengajarkan tentang mantra-mantra Kepada para santrinya Bagaimana berkumpul dalam sebuah perimbun Yang disebarkan di kalangan para pengikutnya Selain berisi ajaran-ajarannya Dalam perimbun yang dianggit oleh Giyainur Hakim itu Juga terdapat mantra-mantra Di antaranya sebagai berikut Mantra sirap breja Yang berfungsi untuk membuat orang tak berdaya Bismillahirrahmanirrahim Beraja tutut Beraja irut Beraja pendem Beraja sirap Rep sirap Rep sirap Rep sirap Ada pula mantra untuk menangkal senjata api Atau bedil Memang tak ada catatan lebih lanjut Bagaimana pengaruh ajaran Giyainur Hakim Selama tinggal di Banyuwangi Namun besar kemungkinan Ia mengajarkan ilmunya Ia mengajarkan ilmunya tersebut kepada penduduk setempat Baik pada orang suku Osing sendiri Maupun pendatang yang bertempat tinggal di Banyuwangi Penggunaan mantra di kalangan penganutareka di Banyuwangi Juga ditemukan pada sebuah manuskrip brembun Yang kini dikoleksi oleh Giyainur Rahman Dari pesanggerahan Banyuwangi Manuskrip tersebut ditulis oleh kakek buyut Dari Kiyai Abdul Rahman Haji Yaakob yang berasal dari Tegal Delimo Banyuwangi Diperkirakan perimbun tersebut ditulis pada tahun 1870an Haji Yaakob sendiri bahkan seorang santri Dari pesantren Tegal Sari Ponorogo Asuhan dari Kiyai Hasan Bisari Dari tempat asalnya tersebut Yaakob yang bernama asli Aspangi itu Lantas menetap di Banyuwangi Ia merupakan seorang penganutareka taksangbandiya Holidiyah sekaligus seorang guru ngaji Di tempat tinggal tersebut Dalam perimbun yang berisi berbagai macam bab itu Juga terdapat tradisi mantra Salah satu mantra yang tertulis dalam manuskrip tinggalannya tersebut Adalah mantra untuk melewati tempat-tempat yang dianggap angker Demikian tulisannya Bismillahirrohmanirrohim Jalmo moro jalmo mati Demit moro demit mati Dari beberapa mantra yang berkembang di kalangan pengikut tarekat di Banyuwangi ini Terdapat beberapa kesamaan dengan tradisi mantra yang berkembang di kalangan masyarakat Osing Penggunaan lafal basmala Sebagai pembuka dan bahasa daerah Sebagai media mantra menjadi ciri kuatnya Sejumlah indikasi terkait antara tradisi mantra di kalangan tarekat dan masyarakat Osing tersebut Dikuatkan lagi oleh sebuah cerita tutur yang berkembang di sebagian kecil masyarakat Osing Suhailik salah seorang penghiat sejarah Banyuwangi Mendapat cerita bahwa penyebaran sihir dan santet di Banyuwangi Diajarkan oleh Sheikh Hassan Konon Sheikh Hassan tersebut berasal dari Banten Ia datang ke Banyuwangi membantu Datu Abdurrahman Bawazir Untuk mendakwakan Islam Nama yang terakhir ini adalah seorang habaib yang berasal dari zaman Awalnya ia berdakwah di Jembarah, Bali Namun sejak 1844 Ia menetap di Banyuwangi dan menjadi jurudakwah Apa yang diajarkan oleh Sheikh Hassan tersebut Tak lain bertujuan untuk membantu rakyat peribumi Dalam menghadapi para kolonialis Dimana para penjajah itu telah menggunakan persenjataan canggih Yang sulit diimbangi oleh peribumi Demikianlah sekelumit ulasan tentang Ajian jarang goyang, mantra suku Osing, Banyuwangi Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan Akan keberagaman sejarah Nusantara Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi Jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar Jika dirasa bermanfaat Silahkan like, subscribe, dan share video ini Akhir kata semoga kita selalu diberkai dalam menjalani kehidupan ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton